Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul The Uncanny Counter Film ini akan menceritakan seorang anak SMA yang mengalami kekurangan di bagian kakinya Dan dia sering dibuli oleh teman-temannya Tapi semua itu berubah ketika dia mendapatkan sebuah kekuatan Dan menghapuskan pembulian di sekolahnya Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya Di awal film diperlihatkan seorang anak bernama Somun Bersama orang tuanya Mereka dalam perjalanan pulang, sehabis dari rumah kakek dan neneknya Saat itu Somun sudah menggambar kakek dan neneknya yang akan berlibur bersama Somun Bukan dengan ayah dan ibunya, karena mereka selalu sibuk Namun ibunya berjanji suatu saat akan ikut berlibur bersama Somun Saat sedang asik berbincang, sang ayah menerima telpon dari seorang pria Ternyata pria itu adalah seorang detektif yang merupakan teman ayah Somun Ia dalam keadaan bersimbah darah akibat luka tusukan Detektif itu mengatakan kalau ayah Somun harus tetap bertahan dan hidup Belum sempat bertanya keberadaannya, tiba-tiba datang sekolah orang yang mengejar detektif itu Dan dia naik ke atap gedung Hingga terjadilah perkalian Sampai akhirnya membuat detektif itu jatuh dari atap gedung Di saat yang bersamaan, mobil yang dikendari Somun dan orang tuanya ditabrak oleh truk hingga terguling Ayah dan ibunya meninggal saat itu juga dan hanya menyisakan Somun yang masih hidup Tak lama setelah itu, turun seseorang dari truk yang menabrak mobil mereka Pria itu seperti memastikan kondisi kedua orang tua Somun Somun berusaha meminta pertolongan kepada mereka sampai akhirnya ia pun pingsan Tujuh tahun pun berlalu, Somun kini sudah remaja Ia tinggal bersama kakek dan neneknya Nenek Somun mengalami gangguan mental sejak kepergian anaknya Kaki Somun juga bincang akibat kecelakaan yang dialaminya dulu Sehingga dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan Siang itu, Somun akan pergi ke suatu tempat bersama kedua sahabatnya Mereka adalah Ung Min dan Chuyon Mereka ini sudah berteman sejak kecil Ung Min dan Chuyon selalu membantu Somun dalam keadaan apapun Mereka sampai di kedai mie yang sangat panjang antriannya Giliran mereka akan masuk Tiba-tiba, si pemilik kedai menutup restorannya sambil terburu-buru Ternyata, si pemilik kedai tersebut adalah para counter Mereka terburu-buru karena sedang memburu roh jahat Ada pun anggota dari para counter ini yang pertama adalah Hana Ia memiliki kemampuan untuk melihat keberadaan roh jahat yang akan membunuh manusia Dari jarak yang sangat jauh Ia juga mampu membaca ingatan masa lalu dari orang yang ia sentuh Kedua bernama Motak Dia memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat ketika berkelahi Lalu kemudian ada Comuk Yang dapat menyembuhkan luka setiap orang yang hampir terbunuh oleh roh jahat Comuk juga bisa menghilangkan ingatan seseorang yang melihat aksi para counter Kala itu mereka menelpon satu orang counter lagi bernama Cholju Untuk bersiap-siap menjalankan aksinya Saat sampai di lokasi, mereka langsung berpencar dan mengejar roh jahat itu Hingga pada suatu tempat, roh jahat itu terkepung lalu berkelahi dengan mereka bertiga Roh jahat itu sudah level 3 Sehingga kekuatannya hampir menandingi para counter Roh jahat itu akhirnya kabur menuju terowongan bawah tanah Ternyata disitu sudah ada Cholju yang akan menjebaknya ke wilayah para counter Cahaya warna-warni lalu muncul mengelilingi tempat itu Dan dengan memasuki cahaya berwarna itu membuat para counter menjadi lebih kuat Namun tiba-tiba saja cahaya itu menghilang Akhirnya dengan mudah, roh jahat itu mengalahkan Cholju yang seorang diri Dan langsung membunuhnya Roh jahat itu pun menghisap arah Cholju Sin beralih pada Somun dan kedua temannya Mereka baru saja merayakan ulang tahun Somun dengan makan-makan di restoran Saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja Somun terpental dan terjatuh seperti ada sesuatu yang mengantamnya dan merasukinya Kedua temannya terkejut melihat rambut Somun satu persatu berubah menjadi ikal Ditambah lagi, terdapat pintik-pintik hitam di jari tangannya Somun pun bingung atas kejadian yang dialaminya Keesokan harinya saat di sekolah Somun tak sengaja melihat Ung Min sedang dibully oleh sekelompok orang Mereka adalah kakak kelas dan salah satunya adalah anak dari wali kota Anak itu bernama Sin Hyuk Somun langsung berteriak dan menghentikan kelompok yang membully temannya itu Untungnya datang seorang guru dan langsung membubarkan mereka Tak terima dengan sikap Somun Sin Hyuk dan teman-teman yang mencegat Somun pada saat pulang Mereka mulai mengganggu dan memukuli Somun Namun beruntungnya datang Hana yang langsung membantunya dan menghajar mereka semua Hana lalu mengajak Somun untuk pergi ke restoran Mi Yang merupakan markas para counter Motak yang melihat anggota baru mereka seorang anak SMA terhiran-hiran dan sedikit meragukannya Somuk mulai menjelaskan bahwa pekerjaan mereka seperti malaikat maut Yang menangkap para roh jahat yang kabur dari alam baka Disinilah Somun akan bergabung dan ditunjuk untuk menjalankan tugasnya tersebut Namun Somun tampak masih kebingungan Dan Somuk mengajarkannya untuk pergi ke alam baka Atau biasa mereka sebut dengan Jung Dengan menggunakan bintik hitam di tangannya Somun lalu menjamkan mata untuk pergi menuju Jung Disana ia bertemu dengan Wigin Yang merupakan malekat segaligus partner atau pasangan Somun Wigin menjelaskan pada Somun Bahwa tugasnya adalah menangkap dan mengirim roh jahat ke suatu tempat Atau disebut neraka bagi roh jahat Wigin juga menunjukkan pada Somun Beberapa reka adegan para roh jahat Yang berkeliaran dan terus membunuh manusia untuk menambah kekuatan Sampai menyatu dengan inangnya Mendengar semua cerita dan penjelasan dari Wigin Membuat Somun harus mempertimbangkan tugasnya Ia seperti ragu untuk menjadi seorang konter Karena takut akan terbunuh saat menjalankan tugasnya Ia juga tidak mau meninggalkan kakek dan neneknya Karena itu akan membuat mereka menjadi lebih terburuk lagi Setelah kematian kedua orang tuanya Somun lalu memutuskan untuk berpamitan pulang Saat akan pulang Somun menerima telpon dari Ung Min Ternyata Ung Min sedang ditawan dan diajar oleh Sinyuk dan teman-temannya Somun pun langsung pergi ke sekolah untuk menyelamatkannya Sesama yang di sekolah Somun terus memohon kepada Sinyuk untuk melepaskan temannya Tetapi ia malah menampar dan memukul Somun Tak tahan dengan sikap Sinyuk Tiba-tiba saja Somun menahan pukulan darinya Namun tak berlangsung lama setelah itu Temannya yang lain langsung menendang dan memukul Somun habis-habisan Sampai ia tak sadarkan diri Di saat yang bersamaan tiba-tiba motak Hana dan Comuk datang menghentikan mereka Mereka juga memberi sedikit pelajaran kepada Sinyuk dan teman-temannya Setelah berada di kedai Somun mulai bangun dari pingsannya Saat berdiri tiba-tiba saja kakinya bisa berjalan dengan normal Ia sangat terkejut dan langsung berlari keluar sambil menangis bahagia Ternyata yang menyembuhkan kakinya adalah Comuk Somun pun mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar pada Comuk Saat mereka sedang makan Hana mendapatkan satu penglihatan Kalau ada roh jahat level 1 yang akan membunuh seseorang Mereka pun langsung pergi mencari roh itu Somun bingung melihat mereka dan tidak tahu harus melakukan apa Motak pun mengajaknya untuk ikut memburu roh jahat Sambil mempelajari kekuatannya Mereka semua akhirnya berpencar Saat proses pencarian Ternyata Somun mendapati seorang anak yang pingsan bersama seorang wanita Wanita itu hendak membunuh suaminya Motak lalu datang dan membantu Somun untuk menolong keluarga itu Ternyata yang dirasuki roh jahat itu adalah suami dari wanita itu Wanita tersebut hampir membunuhnya Karena sang suami terus bersikap kasar dan memukul anaknya sendiri Lalu Comuk membantu menyembuhkan luka anak itu Keesokan harinya di sekolah Shin Hyuk dan teman-teman yang mendatangi Somun di kelas Ia menanyakan apa yang terjadi di malam itu Karena mereka tidak mengingat apapun Somun menjawab tidak tahu apa-apa Dan tidak ingin ikut campur Shin Hyuk yang tidak puas dengan jawabannya Ia pun langsung menampar Somun Somun yang tidak tahan dengan tingkah mereka Ia langsung melawan balik dan menunjukkan kemampuannya Semua orang yang berada di kelas terkejut Dan takjub melihat keberanian Somun Sin beralih di ruang bawah tanah Di kedai para counter Somun melihat Hana yang sedang melakukan pemanasan Ternyata Hana akan melatih kekuatan Somun Awalnya Somun tak apa segan dan canggung Namun saat mereka mulai latihan Hana sangat kuat dan susah sekali untuk dikalahkan Setiap harinya Somun terus berlatih untuk mendapatkan kekuatannya Saat di sekolah Somun mendapatkan telepon untuk menjalankan tugasnya Roh jahat kali ini berada di level 2 Mereka menyuruh Somun untuk diraga gabah Atau sampai membunuh roh itu Akhirnya mereka sampai di suatu gudang pabrik Hana mendapatkan penglihatan Kalau pria yang dirasuki roh jahat itu Akan membunuh seorang gadis sekolah Mereka berempat langsung berpencar Menyusuri pabrik itu Somun juga mendapatkan bayangan Bahwa roh jahat itu sedang memukul pria tua Pria tua itu bahkan sampai memohon Tapi ia tetap saja dibunuh oleh roh jahat tersebut Anak pria itu ketakutan melihatnya Saat gadis itu mencoba kabur Ia ditangkap dan hampir akan dibunuh Beruntungnya saat itu Somun datang dan menghentikannya Para kontor lainnya pun terkejut Karena hanya ada Somun yang ada di situ Kontor yang lain berkata agar Somun menahan roh itu Sampai mereka semua datang Saat Somun menyandera dan memegang tangan roh jahat itu Ia melihat kalau roh jahat ini juga membunuh Sepasang kekasih yang sedang mendaki gunung Melihat Somun yang lengah Roh jahat membalikan Somun dan langsung mengejarnya Akhirnya ia berhasil membawa gadis itu kabur Roh jahat itu membawanya ke suatu tempat Dimana banyak sekali batu-batuan besar disana Roh jahat itu hendak menjatuhkan batu besar kepada anak gadis itu Namun dengan cepat motak datang Dan menahan batu tersebut Saat Somun sedang menahan pisau dari pria itu Tiba-tiba saja muncul cahaya mengelilingi mereka Yang merupakan taban kekuatan bagi para kontor Somun lalu menghabisi roh jahat itu Dan hampir saja membunuhnya Somun juga mengeluarkan roh jahat Di tubuh pria tadi Dan membawanya ke alam bakal bertemu dengan Wiggen Roh itu lalu mendapatkan balasannya dengan masuk ke neraka Misi mereka pun selesai Pada saat perjalanan pulang Somun tertidur di samping Hana Dan tak sengaja bersandar ke pundaknya Hana pun dapat membaca masa lalu dari Somun Keesokan harinya saat Hana motak dan comuk di kedai Hana mengetahui kalau kecelakaan yang terjadi dengan orang tua Somun adalah pembunuhan Hana membacanya dari ingatan Somun kemarin Ternyata hari kecelakaan itu bersamaan dengan hari kecelakaan motak Yang dia alami 7 tahun yang lalu Saat itu motak koma selama 6 bulan Dan sadar kembali sebagai seorang counter Akan tetapi motak mengalami lupa ingatan Sehingga ia tak mengingat apapun tentang masa lalunya Di sekolah Somun diintrogasi oleh kedua sebatnya Mereka heran dengan perubahan Somun yang menjadi kuat Somun tidak bisa memberitahu alasannya Tapi Somun memberitahu mereka Kalau ia sudah bisa berjalan sekarang Kedua temannya itu pun menangis bahagia Mereka tidak menyangka kalau Somun sudah bisa berjalan dengan benar Di lorong sekolah datang sekelompok gangster Dan ketua mereka mencari Somun Yang berani melawan dan mengajar anak buahnya Gangster itu langsung mengangkat Somun Dan melemparnya ke kaca hingga terjatuh Namun Somun bisa bangkit dan langsung mengajarnya Somun lalu berkata kepada mereka Untuk tidak mengganggu teman-temannya dan semua murid di sekolah ini Gangster itu pun kabur dan pergi ketakutan Sin berpindah pada motak Yang berada di kantor polisi Untuk melihat berkas kasus kecelakaan Yang terjadi 7 tahun yang lalu Di sana motak bertemu dengan detektif kim Dia adalah orang yang menyelidiki Kasus kecelakaan motak dulu Detektif kim mengatakan Bahwa kasus motak sudah ditutup Karena ia mencoba bunuh diri Sepertinya kasus kecelakaan motak sengaja ditutupi Motak mengatakan pada detektif kim Untuk menyelidikinya lagi Karena ada banyak kejanggalan pada kasusnya Dan termasuk kematian orang tua Somun Pada malam harinya saat perjalanan pulang Somun ditelepon oleh Ung Min Ternyata Ung Min dan Ju Yun Sudah disandera oleh para gangster tadi Mereka pun menyuruh Somun datang Jika ingin melihat teman-temannya masih hidup Sin Hyuk dan para gangster itu Sengaja menculik Ung Min dan Ju Yun Untuk membalaskan deda mereka pada Somun Somun pun datang ke gudang sekolah Dimana teman-temannya diculik Di sana ia melihat Ung Min dan Ju Yun Tergelitak tak berdaya Melihat itu Somun pun sangat marah Karena para gangster itu Mengenai teman-temannya yang tidak bersalah Dan tiba-tiba saja muncul cahaya Yang mengelilingi tempat itu Beralih ke dunia Yung Wigen mengalami kondisi yang sangat buruk Akibat amarah dari Somun yang tak terkendali Para counter lain pun menyadari hal berbahaya itu Dan langsung mencari keberadaan Somun Di gudang Para anggota gangster siap untuk mengajar Somun Namun justru sebaliknya Somun dengan membabi buta Mengajar mereka semua Di sini kekuatannya tidak terkendali Sampai pada giliran Sin Hyuk Yang meluapkan amarahnya dengan barbar Untung saja Motak segera datang Dan menarik Somun yang hampir saja membunuh mereka Di saat yang bersamaan Terdengar suara sirne polisi Datang ke lokasi mereka Somun meminta para counter untuk pergi dari tempat itu Dan ia ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya Akhirnya dengan terpaksa Mereka pun pergi meninggalkan Somun Tak lama kemudian Para polisi membawa Somun Dan beberapa anggota gangster lainnya Ke kantor Untuk dilakukan penyelidikan Somun tidak diberikan kesempatan sedikit pun Untuk membicarakan dan menjelaskan Kejadian yang sebenarnya Para orang tua murid lalu datang Untuk melihat kondisi anak mereka Somun yang tidak bersalah Ia dicacemaki bahkan ditampar oleh Salah satu orang tua murid Namun tiba-tiba datang seorang pria tua bersama dengan Handa untuk membela Somun Pria tua itu bernama Jangmul Jangmul adalah salah satu anggota counter pertama di Korea Ia hanya bertugas mengurus keuangan Serta keperluan para counter Dengan menyamar sebagai pengusaha sukses Dan orang terkaya di Korea Ia bisa menyelesaikan masalah para counter di kalangan atas Jangmul pun membela Somun dan mengatakan Kalau anak mereka lah yang menculik teman-teman Somun Tak cukup sampai di situ Jangmul juga memukul orang tua murid Yang menampar Somun Mereka semua baru menyadari Bahwa pria tua itu adalah bos besar perusahaan terkenal di Korea Jangmul pun memarahi para polisi dan guru yang tidak adil Dalam menangani kasus ini Ia juga mengancam Akan memasukkan mereka semua ke penjara Jika kasus ini tidak diusut dengan tuntas Di tempat lain Motak dan detektif Kim Bertemu di sebuah kafe Mereka sedang membahas Kasus kecelakaan Motak 7 tahun yang lalu Detektif Kim lalu memberikan ponsel Motak Yang dulu ia temukan saat Motak jatuh sebagai barang bukti Tapi karena kini kasusnya sudah ditutup Ponsel itu tidak digunakan lagi dan disimpan oleh detektif Kim Ternyata detektif Kim mengatakan Kalau mereka dulu berpacaran Motak yang mendengar hal itu terkejut dan mulai canggung Sin beralih di suatu konferensi PES Wali kota yang merupakan ayah Sin Hyuk Yang bernama Sin Myung Ia sedang membahas proyek pembangunan taman terbesar di Korea Banyak tersembunyi air buruk Di balik besarnya nama wali kota Sin Myung Ia didukung oleh para bawahnya Yang selalu berbuat kotor Untuk mencapai kekuasaan yang mereka inginkan Bahkan tak segan-segan Mereka akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka Ada beberapa orang yang menjadi dalang permainan kotor Dan bekerja sama dengan wali kota ini Yang pertama bernama Hanggyu Dia adalah presiden perusahaan Tyson Group Sebuah perusahaan yang ditangani dan didukung langsung oleh wali kota Sin Myung Sedangkan yang satunya ini bernama Changgyu Adik dari presiden Hanggyu Ia mengurus orang-orang yang menghalangi rencana mereka Dan tak segan-segan Ia akan membunuhnya bersama dengan pereman lainnya Yang ketiga adalah Choi So Yang merupakan kepala kantor kepolisian di daerah tersebut Dia akan terus menutupi kasus-kasus Yang berhubungan dengan wali kota Sin Myung Dan bahwanya Seperti halnya masalah proyek taman yang direncanakan sang wali kota Ternyata sang pemilik tanah tidak setuju Untuk dilakukan pembangunan Hal itu karena Sin Myung tidak pernah meminta izin Atau membeli tanahnya Sang pemilik tanah itu bernama Ketua John Ia berencana untuk menyebarkan isu Untuk menghambat proyek pembangunan tersebut Mendengar hal itu Sin Myung menjadi sangat marah Ia langsung menelpon bawaannya yang bernama Sang Pil Untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini Sang Pil ini memiliki anak angkat yang bernama Chong Sin Chong Sin sangat penurut dan menghargai ayah angkatnya itu Walaupun Sang Pil tidak pernah menyayanginya Dan tidak pernah memperlakukannya seperti seorang anak Hari itu Sang Pil memberi tugas kepada Chong Sin Untuk memaksa Ketua John Menandatangani surat kepemilikan tanah Yang diperrebutkan oleh wali kota Sin Myung Chong Sin pun Langsung mendatangi tempat Ketua John Dan mengikatnya dengan lakban Ketua John terus memohon dan meminta maaf Ternyata Chong Sin adalah roh jahat level 3 Yang waktu itu juga membunuh salah satu anggota counter Karena terpengaruh roh jahat dalam dirinya Hazard untuk membunuh begitu besar Sambil mendengarkan musik Ia mulai membelah dan mencabik-cabik tubuh Ketua John Setelah selesai melakukan tugasnya Chong Sin mengampiri Sang Pil yang sedang makan di sebuah restoran Bersama istri dan anaknya Chong Sin memberikan surat itu dan meminta maaf Karena sudah terlanjur membunuhnya Mendengar hal itu Sang Pil memukuli serta menendang Chong Sin tanpa ampun Sin beralih ke Kedai Saat para counter sedang bersantai Tiba-tiba Song Moon mendapatkan bayangan Seorang roh jahat level 3 Ternyata Song Moon juga bisa membaca keberadaan roh jahat sama seperti hanya Saat di perjalanan Motak mengatakan Kemampuan roh jahat level 3 cukup kuat Mereka bisa menggunakan pesekokinesis Dan membaca pikiran juga Sehingga cerita Mereka pun sampai di pusat perbelanjaan Dan mereka pun langsung berpencar Ternyata roh jahat itu seorang wanita Dan ia baru saja membunuh suaminya dan mengambil semua harta yang dimilikinya Song Moon lalu menemukan wanita itu dan mengikutinya di dalam lift Saat hanya mereka berdua yang ada di dalam lift Wanita itu menyadari kalau Song Moon terus mengikutinya Ia pun langsung memukul Song Moon hingga tak berdaya Untungnya ada Hana yang langsung menolong Song Moon hingga akhirnya terjadi perkelayan Karena saking kuatnya roh jahat itu ia berhasil melumpuhkan Hana hingga ia tercekik Wanita itu mampu membaca kisah masa lalu Hana di mana orang tua dan adiknya mengalami keracunan Hingga mereka semua meninggal Beruntungnya ada motak yang langsung melumpuhkan wanita itu hingga pingsan Ia lalu menyerahkannya ke petugas keamanan Dan disini mereka belum sempat untuk mencabut roh jahat yang berinang pada tubuh wanita itu Malam harinya Hana pergi seorang diri ke suatu tempat Yang dimana itu adalah rumahnya yang dulu Masih teringat di benaknya Kehangatan rumah yang dulu pernah ia tempati Tiba-tiba terdengar suara di dalam kamar Disana terdapat kakak beradik yang kabur dari pantai asuan Ternyata diam-diam Song Moon mengikuti Hana Mereka pun menganggil motak untuk menolong anak-anak itu Namun tiba-tiba ada sekelompok preman yang menjarah pemukiman Hana, Song Moon, dan Motak melawan para preman tersebut Saat sedang berkelahi Motak mendekati pengimpin dari preman ini Changkyu begitu terkejut melihat motak yang masih hidup Ia mencoba kabur Namun ditahan oleh motak Motak bertanya apakah Changkyu mengenali dirinya Ternyata Changkyu lah Yang dulu menusuk motak Hingga membuatnya jatuh dari atap gedung Mengetahui hal itu Motak mengajar laki-laki itu hingga tak sadarkan diri Semua anggota preman yang melihat hal itu langsung kabur Meninggalkan Changkyu Hana lalu mencoba membaca ingatan Changkyu Ternyata pembunuhan yang dilakukannya terhadap motak Merupakan suruhan dari kakaknya Karena waktu itu Motak Sedang menyelidiki kasus kematian seorang wanita Yang memiliki hubungan dengan wali kota Shin Myung Shin beralih pada kantor kepolisian Dimana detektif Kim begitu kesal Saat ia tahu kalau kasus pembunuhan ketua John ditutup Dengan alasan ia mati karena kehabisan darah Padahal saat investigasi Mereka melihat kalau tubuh ketua John sudah tercapik-capik Bagian semua organ tubuhnya dikeluarkan Dan dimasukkan ke kantong plastik oleh sang pembunuh Shin beralih ke bengkel mobil rongsokan Dimana sang Pil sekarang memikirkan perintah dari atasannya Yang merupakan presiden dari Tyson Group Dia diperintahkan untuk melenyapkan Chong Shin Yang merupakan anak angkatnya sendiri Hal itu karena agar kasus pembunuhan itu tidak terbongkar Sang Pil lalu mendatangi anak angkatnya itu Dan mengajaknya minum bersama Ia juga mengatakan Kenapa kau begitu percaya kepada ayah Padahal ayah selalu memukulimu Chong Shin pun menjawab Karena ia begitu senang mempunyai seorang ayah Ketika Chong Shin hendak minum Sang Pil langsung berdiri dan mengarahkan pistolnya ke kepala Chong Shin Namun tiba-tiba tangan Sang Pil tidak bisa bergerak Dan disini Chong Shin sangat kecewa Kenapa ayah yang ia kagumi Malah ingin membunuhnya Dengan kekuatan Chong Shin Dia mengarahkan pistol itu Agar mengarah ke kepala Sang Pil Dan ia pun mati tertembak Singkat cerita Song Moon diam-diam menyelidiki tentang presiden Hang Kyu Dan adiknya Chang Kyu Ia mulai membongkar barang-barang peninggalan ibu dan ayahnya Song Moon menemukan suatu buku catatan yang dipakai saat bertugas oleh ayahnya Dia juga menemukan memorikat Yang didalamnya berisi video investigasi Song Moon lalu mendatangi motak Yang akan pergi mengambil sampel darah Kim Yong Min Dan Kim Yong Min sendiri dia adalah seseorang yang tewas dibunuh oleh wali kota Shin Yong Motak mulai mencari tahu lagi kasus apa yang ia selidiki dulu Setelah melakukan tes Hasil mengatakan Kim Yong Min sedang hamil saat dibunuh Ditambah lagi terdapat darah seorang pria dengan golongan AB saat di TKP Tapi mereka belum mengetahui identitas asli siapa pembunuh tersebut Motak lalu meminta bantuan detektif Kim untuk mencari identitas pria bergolongan darah AB tersebut Di ruang bawah tanah Motak dan Song Moon sedang membahas kasus kematian Kim Yong Min Yang memiliki hubungan dengan kecelakaan motak di masa lalu Namun tak sengaja Song Moon menemukan gambar jalan yang motak miliki Sama dengan video yang ia dapati di memori kat orang tuanya Ternyata gambar itu adalah sebuah bukti Sekaligus petunjuk dimana Kim Yong Min dikuburkan Betapa terkejutnya Song Moon Saat menyadari kematian orang tuanya berhubungan dengan kasus kematian Kim Yong Min Hal itu berarti ada orang yang sengaja membunuh orang tuanya Keesokan harinya Hana datang ke rumah Song Moon Ia berniat membantu Song Moon Untuk mengingat kembali kecelakaan itu Dan melihat siapa orang yang membunuh orang tuanya Dengan kekuatannya Hana dan Song Moon mengulang kembali kejadian pada masa lalu Mereka pun masuk ke alam bawah sadar Song Moon Di alam bawah sadar tersebut Seakan-akan mereka sedang berada di sebuah mobil sebelum kecelakaan Song Moon tak henti-hentinya menangis Melihat kenangan indah di dalam mobil itu Sampai pada akhirnya sebuah truk menabrak mobil mereka Ternyata pembunuh itu adalah Chong Shin Yang merupakan roh jahat level 3 Ia juga menghirup arah kedua orang tua Song Moon Sehingga roh mereka terjebak Di tubuh roh jahat itu Hana mendekati roh jahat itu Untuk memastikan Bahwa benar Pria itu adalah roh jahat yang dulu Pernah mereka kejar dan membunuh rekannya Tiba-tiba roh jahat itu sadar Dan melihat Hana Padahal itu di alam bawah sadar Song Moon Tapi pria itu bisa merasakan kehadiran Hana Song Moon yang tak bisa menahan emosinya Langsung memukul Chong Shin Hingga mereka berkelahi Hana yang melihat hal itu Berusaha payah menyadarkan Song Moon Dari alam bawah sadarnya Keesokan harinya Song Moon menemui Motak dan Comuk Untuk menceritakan semuanya Song Moon juga menemukan tempat tinggal Chong Shin Yaitu di sebuah bengkel mobil rongsokan Mereka semua pun langsung menuju tempat itu Tak lupa Motak juga mengajak detektif Kim Agar dia bisa menemukan pelaku pembunuhan ketua John Sesamanya di bengkel Semuanya berpencar mencari Chong Shin Tapi sayangnya ia sudah kabur dari tempat itu Saat sedang menyusuri tempat tersebut Chong Moon menemukan genangan darah Dan ternyata darah itu Dari jasad Sang Pil yang dimasukkan ke dalam Mesin penghancur mobil Detektif Kim yang melihat hal itu Langsung memanggil tim kepolisian dan para wartawan Hal ini sengaja ia lakukan Agar kepala polisi tidak bisa menutupi Kasus ini lagi Sin beralih di ruang perusahaan Tyson Group Dimana mereka semua sedang digagirkan Atas kematian Sang Pil Ternyata Jang Ki diam-diam Telah menyelidiki keberadaan Motak yang masih hidup Mendengar hal itu Hang Kyu menyuruh adiknya untuk menangkap Motak Dan membunuhnya sekali lagi Di kedai Para kontor sedang mencari informasi Mengenai walaikota Sin Myung dan para bawaannya Jang Mul yang mengumpulkan informasi tersebut Memberikan pemahaman atas keterkaitan mereka semua Tiba-tiba ada segerombolan preman yang mendatangi kedai mereka Ternyata mereka adalah Chang Kyu dan para anak buahnya Tanpa basa-basi Comuk langsung memukul Chang Kyu hingga ia terpental Comuk terus menamparnya Dan bertanya kenapa ia membunuh Motak Anak buahnya yang melihat hal itu ketakutan dan tak berkutik Saat Motak memegang tangannya Ia bisa membaca ingatan Chang Kyu Yang dimana Pembicaraan itu adalah Dia sedang membicarakan Kasus pembunuhan Kim Yong Min Dengan kakaknya Ternyata mereka semua takut Kasus tersebut terekspos Jika Motak tetap hidup Dan bisa menghampat wali kota Sin Myung Yang akan mencalonkan diri menjadi presiden tahun ini Karena gagal dalam menangkap Motak Chang Kyu menyuruh anak buahnya Untuk menaruh alat pelacak di dalam mobil para counter Siang itu para counter akan pergi ke suatu tempat Yang diduga Jasad Kim Yong Min dikuburkan Namun dalam perjalanan Hana mendapat bayangan roh jahat Yang akan membunuh seseorang Ternyata roh jahat itu adalah pamannya sendiri Sin beralih ke Yung Tempat para malaikat di alam bakal Mereka sedang bersantai Sambil memainkan suatu permainan Namun tiba-tiba saja Terjadi hal aneh Ruangan itu bergetar Seperti ada yang mengguncang Ternyata mobil yang dikendari oleh para counter Ditabrak oleh sebuah truk Ternyata itu semua adalah ulah Chang Kyu Dan anak buahnya Chang Kyu pun turun dari truk Dan ingin memvideo kan kecelakaan itu Sebagai bukti bahwa Motak dan teman-teman Yang sudah mati Namun tiba-tiba pintu mobil Di depan yang terpental Dan hampir mengenai kepalanya Chang Kyu dan anak buahnya sangat terkejut Melihat Motak yang masih hidup Walaupun bersimbah darah Begitu juga dengan Somun, Hana, dan Comuk Ternyata para counter masih hidup Walaupun sudah ditabrak menggunakan truk Melihat hal itu Chang Kyu pun lari ketakutan Di suatu ruangan Terlihat seorang pria Yang terus memukuli Seorang bawahannya Pria itu adalah paman dari Hana Yang bernama Song Ma Yang dimana Di dalam tubuhnya Berisi roh jahat level 2 Song Ma sangat takjub Dengan dirinya yang berubah Menjadi begitu kuat Untungnya Hana datang tepat waktu Sebelumnya Song Ma Telah membunuh karyawannya sendiri Di kantor dengan bukti Yang sudah para counter kumpulkan Akhirnya Song Ma dapat Mempertanggungjawabkan perbuatannya Beberapa hari kemudian Wali kota Sin Yung menyatakan Kalau Chong Sin telah menjadi buruanan Atas kasus pembunuhan berantai Semua berita sudah tersebar Di seluruh media Entah apa yang sedang direncanakan Oleh wali kota Bisa jadi Dia ingin menutupi kejahatannya Dengan menjadikan Chong Sin sebagai pelaku Di tempat lain Para counter sedang dalam perjalanan Menuju sebuah reservoir Reservoir sendiri adalah Tempat penampungan air Dan mereka kesana Menggunakan sebuah mobil baru Reservoir itu Sekarang sudah dikeringkan Dan menjadi tempat Untuk menimbun sampah Di tempat itu juga Terdapat limbah air kotor Yang mengalir ke kota Diduga tempat itulah Jasad Kim Yong Min dikuburkan Malam harinya Song Moon dan kedua temannya Sedang memperingati Hari kematian kedua orang tuanya Bersama dengan kakek dan neneknya Tak lupa Song Moon mendatangi jalan Dimana tempat kedua orang tuanya Kecelakaan Saat dalam perjalanan pulang Song Moon melihat seseorang Yang mencurigakan Ternyata ia adalah Chong Sin Wigian merasakan ada hal yang aneh Karena rasa amarah Song Moon Mulai tidak bisa dikendalikan Hal itu mengakibatkan Wigian Menjadi begitu lemah Wigian lalu melarang Song Moon Karena ia hanya seorang diri Melawan rojah level 3 Yang begitu kuat Namun Song Moon tidak mempedulikan Perkataan Wigian Ia sangat percaya diri Bisa menangkap Chong Sin Hal itu karena di tempat itu Muncul cahaya wilayah Yang membuat Song Moon begitu kuat Song Moon pun berkelahi Dengan menggunakan taktik Menarik Chong Sin Agar ia memasuki cahaya Berwarna-warni itu Di sisi lain Kondisi Wigian semakin memburuk Akibatulah Song Moon Malaikat yang lainnya Langsung memanggil para counter Untuk membantu Song Moon Saat berkelahi Chong Sin tak sengaja Membaca pikiran Song Moon Akhirnya ia pun mengetahui Tentang wilayah para counter Yang membuat mereka semakin kuat Dengan cepat Chong Sin langsung melempar Song Moon keluar dari wilayah tersebut Ternyata Song Moon bisa menarik Dan memanggil wilayah Untuk mendekatinya Menyadari hal itu Chong Sin langsung Menusuk tangan Song Moon Hingga wilayah itu pun menghilang Tiba-tiba ada detektif Kim Yang langsung menghentikan Chong Sin Namun pistol yang dipegang detektif Kim Lepas Dan beralih ke tangan Chong Sin Untungnya motak segera datang Dan mencegah hal itu terjadi Chong Sin pun kabur Dari tempat tersebut Song Moon mengalami luka yang sangat parah Hingga tangannya patah Comuk mencoba menyembuhkan luka Song Moon Sampai membuat rambutnya menjadi putih Karena hal itu Separuh kekuatan Comuk menjadi berkurang Setelah Song Moon terbangun dari pingsannya Ia teringat saat sedang berkelahi dengan Chong Sin Dimana Song Moon bisa memanggil wilayah Dimanapun yang ia inginkan Song Moon mulai melatih kekuatannya di ruang bawah tanah Ia mulai mengingat kejadian-kejadian yang pernah ia alami Sehingga timbul perasaan sedih, emosi, dan amarah Cahaya itu pun muncul dan semakin besar Tapi berbeda dengan yang dialami oleh Wigian Kondisi Wigian malah memburuk Membuat tubuhnya seperti akan lenyap Emosi dan rasa amarah Song Moon yang tidak bisa dikendalikan Membuat cahaya itu muncul berlebihan Serta mengancam nyawa Wigian Sin berlalih di kantor Wali Kota Sin Myung Ia segera menyiapkan acara untuk mengumumkan Pencalonannya sebagai presiden Mendengar hal itu Tentu saja para kantor tidak akan tinggal diam Mereka berniat menghancurkan acara itu Dengan membongkar pencemaran lingkungan yang ditutupi oleh Wali Kota Sin Myung Saat acara berlangsung Wali Kota Sin Myung sedang diawancarai oleh stasiun televisi Tiba-tiba ketika akan ditayangkan sebuah video tentang Wali Kota Sin Myung yang bijak Song Moon mengganti videonya dengan menampilkan pencemaran lingkungan di reservoir Disinilah awal kekacauan yang dibuat para kantor Untuk mempermalukan sang Wali Kota Mereka membuat semuanya menjadi berantakan Mereka akhirnya berhasil mengacokkan acara yang dibuat oleh Wali Kota Sin Myung Semua media bahkan langsung memberitakan kejadian tersebut Singkat cerita saat di kedai Para kantor sedang merayakan keberhasilan mereka Namun tiba-tiba saja Para malaikat di alam baga memanggil mereka semua Ternyata mereka akan disidang Dan diadili oleh ketua atau inspektur Yang ada di alam baka Hal tersebut terjadi karena para kantor telah melanggar peraturan Yaitu menggunakan kekuatan mereka Untuk hal lain Bukan untuk menangkap rojahat Mereka akan diberhentikan menjadi kantor Jika maksimal 5 pelanggaran mereka telah lewati Satu persatu dari mereka pun maju Dan melihat kelas balik pelanggaran apa saja yang pernah mereka lakukan Comuk mendapatkan 2 peringatan Motak mendapatkan 3 peringatan Dan Hana mendapatkan 4 peringatan Yang artinya jika satu kali lagi Hana melakukan pelanggaran Ia akan diberhentikan menjadi kantor Saat giliran Somun Ternyata ia sudah mendapatkan 3 peringatan Namun saat para kantor akan kembali Dan sedang akan ditutup Tiba-tiba Wiggen mengatakan Ingin memberhentikan Somun sebagai kantor Menurut Wiggen Somun tidak bisa mengandalkan emosinya Dan hal itu membahayakan para kantor lain Dan juga Wiggen sebagai partnernya Somun terus memohon Dan meminta maaf kepada Wiggen Untuk tidak dicabut haknya sebagai kantor Karena ia harus menemukan orang tuanya dulu Tapi percuma saja Inspektur alam bakal sudah menyatujui pencabutan kantor Somun Kini Somun tidak memiliki kekuatan seperti dulu Dan kakinya kembali pincang Mereka juga menghapus ingatan Somun Karena dia bukan anggota kantor lagi Jangmul mulai menghapus ingatannya Lalu mengantarkan Somun pulang Keesokan paginya Somun memulai hari seperti biasa Dan Somun tidak mengingat apapun Somun pergi ke sekolah Dengan menggunakan tongkat seperti dulu Sin Hyuk dan teman-temannya yang melihat itu Tidak percaya Kalau kaki Somun kembali menjadi pincang Mereka langsung mengganggu Somun untuk memastikan Apakah dia sedang berpura-pura atau tidak Jelas saja Somun tak bisa melawan mereka sama sekali Untungnya ada guru yang datang Dan langsung membubarkan mereka Sesamanya di rumah Somun melihat berita kalau Chongsin ditemukan bunuh diri Terbakar di sebuah mobil Somun yang melihat hal itu begitu terkejut Karena Chongsin adalah roh jahat yang menangkap arwah kedua orang tuanya Jika roh jahat itu mati sebelum dipanggil Maka arwah yang terperangkap dalam tubuh tersebut Juga akan lenyap Ternyata Jangmul tidak menghapus ingatan Somun malam itu Somun lalu bertemu motak di kantor polisi Mereka menemui jasad Chongsin bersama dengan detektif Kim Untuk mengidentifikasi jasad itu Ternyata itu bukanlah jasad Chongsin Ini semua adalah rencana wali kota Sin Myung Untuk membersihkan namanya Beberapa hari sebelumnya Chongsin menerobos masuk ruangan wali kota Sin Myung Ia mengatakan Kalau mereka tidak akan bisa menangkap para konter di gede itu Karena mereka bukanlah manusia biasa Akhirnya Sin Myung dan Chongsin pun bekerja sama Oleh karena itu mereka memasukkan kematian Chongsin Sehingga semua kasus pembunuhannya ditutup Sekarang semua orang Beralih mendukung pencalonan Sin Myung menjadi presiden Ia pun mengumumkan pencalonannya Dan selangkah lagi dia akan mewujudkan mimpinya itu Somun yang melihat hal itu begitu muak Ia menerobos kerumunan Untuk menemui wali kota Sin Myung Dan mengancam akan menjatuhkannya bagaimanapun caranya Di dalam perjalanan pulang Somun dicegat oleh Sin Myung dan teman-temannya Mereka terus mengganggu dan memukulis Somun Sin Myung tidak bisa menahan kekesalannya Tapi tiba-tiba saja Somun bisa menahan pukulan Sin Myung Somun lalu menyuruh Sin Myung untuk berubah menjadi lebih baik lagi Dan setelah mengatakan itu dia langsung pergi Sin beralih saat Chongsin sedang berkeliaran untuk menjalankan misinya Ia pergi ke suatu gudang untuk menemui seorang pria Ternyata di dalam tubuh pria itu Terdapat roh jahat yang masih tertidur Chongsin lalu mengajarkan untuk menjadi lebih kuat Dengan membunuh temannya yang berebel di situ Ternyata Chongsin mulai mengumpulkan roh jahat Dari berbagai level Untuk membantunya melawan dan menghabisi para counter Ia juga menjemput wanita yang waktu itu Pernah melawan para counter di lift Wanita itu merupakan roh jahat level 3 Dia pun bergabung bersama Chongsin malam itu Saat Somun dalam perjalanan pulang Ia melihat seorang pria yang berjalan pincang Yang akan ditabrak oleh mobil Somun pun mencoba menyelamatkannya Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan Hana mendapatkan bayangan para roh jahat yang sedang berkumpul Tiba-tiba mereka mendapatkan telpon dari orang yang tak dikenal Ternyata Somun sedang diikat oleh Chongsin dan roh jahat lainnya Para roh jahat itu sudah mengetahui kalau Somun sudah tidak memiliki kekuatan lagi Dengan mudah mereka mempermainkan Somun yang lemah itu Saat para counter sudah sampai di gudang Salah satu roh jahat mulai menumpahkan bensin di tempat tersebut Counter pun mulai menyusuri gudang Namun tiba-tiba saja ada yang menarik Somun ke suatu ruangan Di sana sudah ada dua roh jahat yang menunggunya Motak dan Hana mencoba menyelamatkan Somun Tapi tidak ada waktu lagi karena nyawa Somun juga sedang terancam Somun benar-benar habis diajar oleh dua roh jahat itu Hal itu berdampak pada partnernya yaitu Suho di Alam Baka Hana dan Motak akhirnya tiba di ruangan tempat Somun yang sedang ditahan Di sana terdapat empat roh jahat termasuk Chongsin dan wanita yang berada di lift sebelumnya Yaitu Baikya Akhirnya Hana dan Motak berkelahi dengan tiga roh jahat Sedangkan Chongsin hanya memperhatikan mereka di samping Somun Untungnya Hana dan Motak masih bisa mengatasi tiga roh jahat tersebut Chongsin membunuh salah satu anak buahnya untuk menambah kekuatannya Pertarungan sengit di antara mereka pun tak terelakkan Sayangnya Hana dan Motak berhasil dikalahkan karena Chongsin terlalu kuat bagi mereka Entah kekuatan dari mana Tiba-tiba Somun bisa berkomunikasi dengan Wigian Dia ingin menolong mereka semua dan berharap Wigian bisa masuk kembali ke tubuhnya Sedangkan Hana dan Motak sudah tak berdaya lagi Ditambah lagi comok yang sudah tak sadarkan diri Namun tiba-tiba saja terjadi sesuatu dengan Somun Alhasil kekuatan Somun pun kembali Di luar gedung Wali kota Sim Myung dan rekan yang mengira kalau para konter sudah mati Tapi Somun berhasil menyelamatkan mereka semua Berkat kekuatannya sudah kembali Saat di rumah sakit Comok sudah terbaring tak sadarkan diri Kondisinya pun sangatlah buruk Somun pun dipanggil Wigian untuk pergi ke Alam Baka Di sana Inspektur Alam Baka mengumumkan Kalau Somun resmi kembali sebagai konter Mereka semua berterima kasih Serta meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi Namun tiba-tiba keadaan Suho sebagai partner Comok juga memburuk Tubuhnya mulai menghilang Hal itu terjadi karena Comok sedang kritis di rumah sakit Diceritakan dulu saat Comok mengalami koma Ia ditinggal anaknya meninggal karena tenggelam Dan anak Comok ternyata adalah Suho Yang kini menjadi partnernya sendiri Comok bersedia menjadi seorang konter karena anaknya tersebut Untungnya Comok bisa melewati masa kritisnya Para kontor sudah kembali ke kedai bersama Comok yang masih dalam proses penyembuhan Motak juga mengatakan Kalau ingatannya mulai kembali Semenjak luka benturan di kepalanya Namun ia belum mengingat seluruh rangkaian hal Yang ia lakukan 7 tahun yang lalu Oleh karena itu Motak meminta bantuan Hana untuk menyusun potongan kejadian yang ia lupakan Ternyata Motak dulu menangani kasus Kim Yong Min Bahkan sebelum ia mencoba dibunuh Ayah Somun juga pernah bertemu dengan Motak Untuk meminta bantuannya Mereka berdua menangani kasus pembunuhan Kim Yong Min Yang berhubungan dengan kecurangan pemilihan Sing Myung Sebagai wali kota Sekarang Motak sudah mengingat semua hal tentang masa lalunya Tak lupa yang menelpon detektif Kim Untuk memberitahu kembalinya ingatannya Hal itu berarti Motak juga mengingat Hubungan spesial di antara mereka Motak dan Kim pun sangat bahagia Akhirnya mereka bisa kembali bersama menjalin hubungan seperti dulu Motak pun mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat Tapi sayangnya sebelum mereka bertemu Detektif Kim ditemukan tertembak di dalam mobil Dengan sangat khawatir Motak segera membawanya ke rumah sakit Motak lalu tak sengaja menemukan dompet detektif Kim yang terjatuh Ternyata selama ini ia selalu menunggu Motak dan tetap mencintainya Tiba-tiba muncul cahaya yang keluar dari pintu IGD Hal itu menandakan kalau detektif Kim sudah meninggal Singkat cerita Motak diam-diam mendatangi pemakaman kekasihnya itu Di sana ia mendengar kalau detektif Kim mati karena bunuh diri Tapi Motak tak percaya Ia mencurigai ketua Choi yang merupakan kepala kepolisian Karena hanya detektif Kim yang selalu menghambat langkahnya Untuk menutupi kasus-kasus wali kota Simyung Sin kembali ke kedai Dimana para konter sedang menyusun rencana Untuk menjatuhkan wali kota Simyung dan para bawahnya Para konter ini berencana mencuri dana kampanye mereka sebesar 5 miliar won Para konter mulai melakukan aksi mereka secara diam-diam Karena para penjahat itu mengira Kalau para konter sudah mati terbakar di gudang Mereka menggunakan Jangmul untuk memancing wali kota Simyung Agar mau bekerja sama dan mendukung pencalonannya sebagai presiden Salah satu rencana mereka yaitu Memecah belah orang kepercayaan Simyung Mulai dari Hanggyu dan Cho Tae Shin Jangmul mengatakan Agar mereka sama-sama berinvestasi 5 miliar won Jika sang wali kota ingin Jangmul mendukung kampanyenya sebagai presiden Tanpa berpikir panjang Sang wali kota langsung menelpon Cho Tae Shin Untuk menyiapkan uang tersebut secara tunai Disinilah aksi para konter kembali dimulai Mereka mengikuti anak buah wali kota Simyung Yang sedang mengambil uang dari berbagai bank Mereka pun akhirnya berhasil mengambil semua uang di koper tersebut Sebelum mereka pulang Motak mengajak mereka untuk pergi ke reservoir Karena sebuah koper juga telah ditemukan di sana Ternyata Changkyu sedang mengambil koper berwarna kuning Yang dikubur di reservoir tersebut Diduga koper itu Berisi jasad Kim Yongmin Yang dibunuh oleh kakaknya yaitu Hanggyu Tas koper itu hampir saja akan dibakar oleh Changkyu Untungnya Motak dan So Moon datang Lalu mengambil koper tersebut Motak dan para kontor lainnya berencana Akan menyerahkan bukti itu ke kantor polisi Shin beralih pada wali kota Simyung dan Jangmul Di sebuah restoran Mereka akan saling memberikan uang sebesar 5 miliar won Namun saat Simyung membuka koper miliknya Betapa tergejutnya Ketika melihat isi koper tersebut hanyalah air mineral Wali kota Simyung sangat marah pada Chote Shin Mereka juga memberi hukuman pada anak buah lainnya Atas kehilangan uang tersebut Setelah disadari Mereka pun mengira kalau ini semua adalah Ulah dari Motak dan teman-temannya yang masih hidup Di kedai Motak mendapatkan telepon dari kantor kepolisian Ternyata jasa di koper itu adalah Kim Yong Min Dan terdapat juga sedik jari pembunuhnya Berdasarkan bukti tersebut Akhirnya wali kota Simyung dan Hanggyu ditangkap polisi Sementara itu Chong Xin bersama kedua teman roh jahatnya Terus melarikan diri dan bersembunyi Mereka berencana akan pergi ke luar negeri Tapi sebelum itu Ia mendatangi sebuah panti asuan Ternyata dulu Chong Xin adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti itu Sampai pada suatu ketika Sang Pil mengadopsinya Selain Sang Pil Chong Xin juga memiliki satu orang lagi yang ia anggap sebagai ayah Dia adalah kepala panti asuan tersebut Awalnya pria itu sangat senang bisa melihat Chong Xin lagi Namun saat ia menyentuh luka di kepala Chong Xin Ternyata itu bekas luka pukulan yang pernah ia lakukan Saat Chong Xin masih kecil Tapi pria itu tak menyesali Atau meminta maaf Atas perbuatannya dulu Hingga pada akhirnya Ia pun terbunuh di tangan Chong Xin Sin beralih ke kedai Para counter melihat berita Kalau Chong Xin dan teman lainnya terus membunuh orang Akhirnya mereka pun pergi ke alam baka Untuk menanyakan Cara menangkap para roh jahat tersebut Para malekat mengatakan Kalau Chong Xin sudah berubah menjadi roh jahat level akhir Yang artinya Inang dan roh jahat dalam dirinya Sudah menjadi satu Selain itu kekuatannya juga menjadi bertambah Wigian juga mengatakan Setelah satu bulan roh jahat dan inangnya bersatu Seluruh jiwa yang pernah dimangsanya akan lenyap Mendengar itu Somun begitu khawatir Untungnya terdapat satu cara yang bisa mereka lakukan Cara itu mereka sebut sebagai batasan Salah satu dari mereka pun mengambil alat yang akan digunakan Alat itu terdiri dari empat tongkat yang masing-masingnya memiliki kekuatan yang saling terhubung Setiap orang memegang satu tongkat dan akan membentuk formasi untuk membatasi tempat dengan tongkat sihir itu Semua orang yang terperangkap dalam batasan tersebut Akan menjadi lemah Begitu pula dengan para konter dan roh jahat Mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatannya Tapi kunci semua ini ada di Somun Jika Somun bisa memanggil wilayah di dalam pembatas itu Konter bisa menggunakan kekuatannya Dan bisa mengirim roh jahat tersebut ke alam bakar Oleh karena itu Somun terus melatih kekuatannya untuk bisa memanggil wilayah Malam harinya Motak mendatang ke tempat Dimana detektif Kim ditemukan mati tertembak Ternyata tepat di depan mobil detektif Kim Terparkir sebuah mobil pria tua Dan di dalamnya terdapat kamera yang merekam kejadian penembakan itu Saat Motak memeriksa rekaman tersebut Ia mendapati video orang yang menembak wanita yang ia cintai Motak pun meminta bantuan Hanul Yang merupakan asisten detektif Kim Hanul penuh mulai aksinya Dengan meletakkan penyadap suara Di bawah meja ketua Choi si kepala polisi Dengan bukti rekaman tersebut Akhirnya ketua Choi Dan satu rekan yang ditangkap saat itu juga Motak yang berada di kantor polisi langsung mendatangi ketua Choi Dan menanyakan kenapa ia bisa membunuh wanita yang sangat berarti di hidupnya Sin beralih di panti asuan Kala itu Chong Shin sedang memperhatikan para anak-anak panti yang sedang bermain Sifatnya saat itu sangat berbeda dengan roh jahat yang ada dalam dirinya Bahkan saat seorang anak penghantirnya Ia terlihat sangat baik menjawab pertanyaan anak-anak itu Yang menganggil wilayah Sin kembali ke roh jahat yang hendak membunuh anak kecil di panti asuan Namun tiba-tiba Chong Shin datang dan menyelamatkan anak itu Ternyata sisi baik Chong Shin keluar Saat melihat anak-anak yatim seperti dirinya Karena marah ia pun membunuh anak buahnya dan memakan jiwanya Namun Chong Shin juga hilang kendali Hampir saja roh jahat yang ada dalam dirinya ingin memangsa anak itu Singkat cerita Para kontor telah sampai di panti asuan Ternyata Chong Shin dan Baikia berencana pergi malam itu juga Para kontor mulai mengambil tongkat mereka untuk membentuk batasan Sedangkan Somun sendiri Ia akan menghadapi roh jahat itu dengan wilayah yang ia munculkan Tiba-tiba roh jahat itu berubah menjadi begitu lemah Bahkan mereka tak bisa bangun lagi dan menggunakan kekuatannya Somun pun mengajar Chong Shin habis-habisan Saat Somun sedikit lagi akan memanggil roh jahat dalam diri Chong Shin Tiba-tiba seorang anak kecil menghentikan Somun Dan terus memohon kepadanya untuk berhenti Chong Shin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pistol Dan mengarahkannya kepada Somun Tapi ia tidak jadi menembakannya Ia mengarahkan pistol tersebut pada kepalanya sendiri Dan mengatakan bahwa jika ia mati Jibah orang tua Somun akan ikut lenyap selamanya Somun sangat panik melihat hal itu Dia tidak terima kalau orang tuanya harus mati dan lenyap di tubuh roh jahat tersebut Di kantor kepolisian Wali kota Shin Myung ditemukan tidak sadarkan diri Dan bersimbah darah karena ia melukai dirinya sendiri Saat di rumah sakit Shin Hyuk mencoba untuk membunuh ayahnya Karena ia merasa sangat malu Tapi ia mengurungkan nyatnya Setelah kedatangan perawat rumah sakit Untuk memeriksa keadaan ayahnya Tiba-tiba terjadi hal aneh dengan wali kota Shin Myung Saat ia membuka mata Roh jahat Chong Shin sudah berada di hadapannya Ternyata roh jahat itu ingin pindah inang ke tubuhnya Roh jahat di dalam tubuh wali kota Terus bersembunyi dan melarikan diri dari kejaran para counter Hal tersebut dilakukan Karena ia harus memulihkan dirinya Dan kekuatannya dengan cara membunuh setiap orang Yang ia temui untuk bisa memangsa arwah mereka Ketika pulang Shin Hyuk merasa ada yang aneh di rumahnya Saat ia melihat mata ayahnya Shin Hyuk sangat ketakutan Ia curiga telah terjadi sesuatu dengan ayahnya Singkat cerita Hana telah berhasil menemukan tempat persembunyian si Myung Para counter berencana akan menangkapnya Dan menggunakan tongkat batasan Mereka pun sampai di villa Tempat persembunyian si Myung Saat Baikia keluar dari tempat itu Mereka pun langsung memulai aksinya Para counter mulai membuat batasan Dengan tongkat mereka So Moon mendatangi ruangan Dimana wali kota Shin Myung bersembunyi Tapi sayangnya para counter Telah masuk ke dalam jebakan mereka Baikia menghampiri Hana Dan mematahkan tongkat miliknya Hingga membuat batasan itu hilang Kekuatan kedua rojat itu sangatlah kuat Bahkan Song Moon dan Motak pun tak bisa mengalahkannya Untungnya Hana bisa mengalahkan Baikia Dan memanggil rojat dari dalam tubuhnya Kondisi comuk semakin hari semakin memburuk Para counter lain mengundang Jonggu Yang merupakan salah satu counter yang bertugas di Singapura Jonggu memiliki kekuatan yang sama seperti comuk Oleh karena itu Dia diundang jauh-jauh Karena counter lain tidak memiliki kekuatan Untuk menyembuhkan comuk Keesokan harinya Song Moon menemukan Shin Hyuk Yang tak sadarkan diri di dekat rumahnya Song Moon pun membawanya ke kedai Agar ia bisa dirawat oleh comuk Karena melihat Shin Hyuk yang kabur dari rumahnya Para counter berasumsi Bahwa Shin Myung sedang berada dan bersembunyi di sana Para counter berencana akan pergi untuk menangkap Shin Myung Bahkan Jonggu Rela meninggalkan pesawatnya Untuk ikut berburu roh jahat menggantikan comuk yang belum begitu pulih Mereka pun akhirnya sampai di tempat kediaman Shin Myung Namun ternyata roh jahat itu pindah ke tubuh Shin Hyuk Para counter pun terkecoh Mereka sangat terkejut Karena nyawa comuk sedang terancam di kedai Bersama roh jahat itu Song Moon dan Hana pun pergi untuk menolong comuk Sedangkan Motak dan Jonggu Menunggu roh jahat itu kembali ke tubuh Shin Myung Di kedai Shin Hyuk mengajar comuk sampai terkapar Namun dengan cepat Song Moon datang dan mencegah aksi Shin Hyuk Saat roh jahat itu akan kembali ke Shin Myung Motak dan Jonggu sudah bersiap-siap untuk memanggil roh jahat tersebut Namun roh jahat itu sangatlah kuat Motak dan Jonggu tak mampu menandinginya Partner Jonggu di alam bakal mulai menghilang dan lenyap Hingga akhirnya Jonggu pun mati Dan partnernya meninggalkan tubuhnya juga Tapi tiba-tiba saja Arah partner Jonggu di alam bakal Malah masuk ke dalam tubuh Song Moon Kekuatan Song Moon pun bertambah Dan ia berubah menjadi begitu kuat Malam itu Song Moon membawa Shin Hyuk ke rumahnya Untuk menyembuhkan luka dan menghapus singatannya Keesokan harinya Shin Hyuk sangat terkejut Melihat dirinya tiba-tiba di kamar Song Moon Bahkan ia diajak makan bersama dengan kakek dan neneknya Song Moon Hari itu adalah hari terakhir Bagi para counter untuk bisa memanggil roh jahat di dalam tubuh Sim Yung Sebelum roh jahat dan inangnya hidup abadi Serta arwah yang ia makan akan ikut lenyap Para counter itu tambah gugup Mereka semua sangat takut akan kehilangan anggota lagi Motak menyuruh Jang Mul Untuk tetap di kedai Agar ia bisa membantu counter baru Jika nantinya mereka mati di medan pertempuran Sebelum berangkat Mereka menyempatkan foto bersama sebagai kenangan terakhir Hari pertempuran pun tiba Mereka berempat mulai berkelahi melawan roh jahat itu Mereka berempat sangat kewalahan menghadapinya Hingga pada akhirnya Shin Myung mematahkan kaki Song Moon Dan terus mengejarnya tanpa amat Motak langsung menarik Shin Myung Untuk mengalihkan perhatiannya Song Moon berusaha untuk menyembuhkan kaki Song Moon Tapi Song Moon menolaknya Song Moon pun mulai bangkit dan mendekati Shin Myung Disinilah Song Moon Akhirnya mengeluarkan kekuatannya yang begitu besar Setelah berusaha Akhirnya Song Moon bisa melumpuhkan Shin Myung Dan mengalahkannya Saat ia akan memanggil roh jahat itu Tiba-tiba kakek dan nenek Song Moon sedang dilembaya Song Moon diminta harus memilih Ingin menyelamatkan orang tua yang sudah mati Atau kakek dan neneknya Akhirnya Song Moon bisa menguatkan hati dan pikirannya Untuk tidak terpengaruh oleh perkataan roh jahat tersebut Song Moon pun berhasil memanggil roh jahat yang ada di dalam tubuh Shin Myung Begitu juga dengan kakek dan neneknya yang berhasil selamat Shin beralih ke alam bakah Dimana Song Moon mengantar roh jahat Song Shin untuk menemui Wigian Song Shin terus mengutuk dan tidak terima atas apa yang sudah Song Moon lakukan paginya Sampai pada akhirnya Ia pun masuk ke neraka Tempat para roh jahat ditahan Di tempat lain, para arwah yang dibunuh oleh roh jahat sedang berkumpul Mereka terlihat kebingungan apakah mereka sudah di surga dan telah mati Song Moon mulai mengambil orang tuanya bersama dengan Wigian Song Moon sangat bahagia saat mereka membalikan badan dan melihatnya Tapi sayangnya, kedua orang tua Song Moon tak mengenali anaknya yang sudah tumbuh dewasa itu Wigian menjelaskan kepada orang tua Song Moon Kalau sudah 7 tahun berlalu sejak mereka mati Ayah dan ibu Song Moon sangat khawatir Karena telah meninggalkan anaknya yang masih kecil Akhirnya Wigian mengajak orang tua Song Moon pergi ke tempat lain Sebelum itu ibunya mengucapkan terima kasih kepada Song Moon Karena telah menyelamatkan mereka Belum lama orang tuanya melangkah Tiba-tiba ibu Song Moon mulai mengenali wajah anaknya yang sudah tumbuh dewasa itu Ibunya menangis dan meminta maaf karena tak menyadarinya Mereka pun menangis bahagia dan saling melepas rindu Di alam nyata, Comuk dan Hana mengantarkan Song Moon yang tertidur itu ke rumahnya Mereka melihat Song Moon tertawa dengan lepas Hana, Motak dan Comuk akan pergi ke alam bakal menyusul Song Moon Tapi saat mereka sampai, Motak merasa aneh Karena mereka masih berada di tempat yang sama Tiba-tiba saja seseorang masuk lalu menemui mereka Ternyata dia adalah Cholju Rekan kontor mereka dulu yang dibunuh oleh Chong Sin Mereka terlihat sangat bahagia dan saling melepas rindu Sementara itu wali kota Sim Yung sudah sadar dari komanya Ia terbukti bersalah atas semua kasus pembunuhan yang telah dilakukannya Termasuk pembunuhan kedua orang tua Song Moon Keesokan harinya, Song Moon menemui Joo Yeon dan Oong Min Saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba temannya datang dan mengatakan Kalau Sim Yung sedang mengumpulkan anak-anak yang pernah dibully-nya Mereka pun menghampiri Sim Yung untuk menghentikan perkelayan itu Tapi ternyata, Sim Yung sedang meminta maaf Kepada anak-anak yang dulu pernah dibully-nya Dia juga meminta maaf dan berterima kasih kepada Song Moon dan kedua temannya Ia sangat menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan Sin berpindah ke pengadilan Dimana hakim memutuskan bahwa wali kota Sim Yung terbukti bersalah Dan dijatuhi hukuman seumur hidup Di alam baka, para konter dan partner mereka sedang berdiskusi Mengenai tugas apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Karena kekuatan super yang dimiliki Song Moon begitu besar Weekend akhirnya mengutus mereka berkeliling dunia Untuk membasmi roh jahat lainnya Setelah melalui banyak hal Para konter kini lebih menghargai hidup Dan berjanji agar saling menjaga satu sama lain Mereka juga berjanji akan membantu semua orang Dan terus membasmi para roh jahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!